Intro Telaku UMKM Ikatan Keluarga Alumni SMA Negeri Sembilan Semarang atau IKAS Malan mengikuti pendampingan UMKM pada Minggu 12 Februari 2023. Kegiatan tersebut dilakukan di SMA Negeri Sembilan Semarang. Sebanyak kelima belas pelaku UMKM IKAS Malan mengikuti kegiatan pendampingan UMKM dengan tujuan untuk mengetahui target UMKM tersebut. Selain UMKM kuliner, ada pula UMKM Barang dan Jasa yang mengikuti kegiatan pendampingan tersebut. Teman-teman UMKM dari para alumni SMA 9, dimana kebanyakan dari mereka itu sebenarnya pengusaha rintisan, dimana seringnya disitu banyak beberapa yang masih tanda kutip salah kaprah, sehingga mereka butuh namanya pendampingan. Nah itu kita mulai dari mereka sekarang ini sampai level mana, kemudian masalahnya apa, kemudian pasarnya sebetulnya siapa, dan bagaimana kompetitornya. Nah disitu baru kami akan analisa, kemudian cari solusi bersama, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman UMKM yang ada di alumni SMA 9 ini bisa kita orai dan bisa kita solving harapannya, setelah itu harapannya bisa lebih berkembang lagi. Salah satu peserta mengaku bahwa ia bersyukur bisa mengikuti kegiatan tersebut. Ia juga mengatakan, dengan mengikuti kegiatan tersebut, ia memiliki lebih banyak relasi sehingga membuat usahanya lebih dikenal. Ya kalau saya, saya kebetulan tinggal di Kabupaten Semarang, dan sudah ikut pula di jaringan di Kabupaten, di lingkup Kabupaten itu saya juga ikut di UMKM Kabupaten Semarang. Nah dengan adanya UMKM di IK Semalan, ya kalau bagi saya pribadi ya itu terus terang menambah jaringan. Menambah jaringan itu bertujuan pula untuk perluasan marketing. Hafiman Rurasana melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.